Berani beda dengan partai? Berani, berani banget. Karena itu sudah komitmen saya ketika masuk ke Partai Solidaritas Indonesia bahwa begitu sudah masuk ke gedung DPR, saya sudah memiliki rakyat. Dan PSI juga sudah tahu itu. Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Oke. Apa? Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai. Otokritik dong? Menurut saya yang harus dikritik dari Partai Solidaritas Indonesia untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, saran ya? Itu saran. Simple, jawaban cuma satu. Saya ingin melayani masyarakat Indonesia. Seperti Pak Jokowi dulu. Kalau mau melayani, nyoba jadi ketua RT dulu aja. Bukan melayani masyarakat. Yang melayani masyarakat adalah eksekutif. Legislatif, bukan melayani masyarakat. Memperjuangkan kepentingan masyarakat. Memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terima kasih.